Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat pertemuan dalam rangka dengar pendapat bersama 12 OPD dan instansi mitra kerjanya. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi M. Juber meminta agar seluruh mitra kerja Komisi 2 mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan semua mitra kerjanya. Terdiri dari 12 OPD dan instansi BUMD Provinsi Jambi, Rabu 22 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Jambi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 M. Juber dan dihadiri seluruh anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Juber mengatakan rapat ini dilaksanakan tidak lain dalam rangka silaturahmi dan menyatukan persepsi, salah satunya dalam hal tindak lanjut kebijakan dan pembahasan anggaran ke depan. Selanjutnya disampaikan Juber bahwa dari pertemuan pertama ini, banyak persoalan yang dibacakan dan diberikan kesempatan masing-masing OPD untuk memaparkan pelaksanaan anggaran pada semester pertama tahun 2022 ini. Dirinya berharap ekonomi masyarakat Jambi ke depan betul-betul menjadi perhatian utama dari OPD, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat, begitu juga tingkat kemiskinan di tengah masyarakat juga akan berkurang. Rapat terkait dengan hari ini, kita undang seluruh mitra Komisi 2, baik dari jajaran OPD maupun juga dari PTJYI dan Bang Jambi. Hal yang pertama kita bicarakan tentu diawali dulu dengan silaturahmi dan perkembangan. Dan hal yang kedua juga tentu kita menyatukan persepsi untuk tindak lanjut kebijakan dan pembahasan anggaran ke depan. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam rangka pembahasan kuah PPAS untuk APBD tahun 2023. Termasuk juga hal yang kita bicarakan juga kita ingatkan kepada APBD ini kan sudah semester satu ini. Ini kan kita sudah masuk dan sebentar lagi masuk semester dua. Terkait dengan progres capaian, capaian program dan anggaran dan kendala-kendala di lapangan. Dan nanti pas keperkembangan ini nanti kita lanjutkan dengan rapat RDP per dinas. Kalau APBD nanti di komisi dua, jadi tidak lagi pandai seperti ini. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.